Indonesia mengutuk keras serangan tersebut. Serangan terhadap personel dan properti PBB merupakan sebuah pelanggaran besar International Humanitarian Law dan juga Resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 1701. Indonesia mengutuk keras serangan tentara Israel IDF terhadap pasukan penjaga perdamaian PBB di Lebanon atau UNIFIL. Insiden tersebut melukai dua personel tentara nasional Indonesia. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan serangan itu melanggar hukum Humanitarian Internasional dan Resolusi Dewan Keamanan PBB. Ia menegaskan pasukan tidak akan gentar berkontribusi dalam menjaga perdamaian di kawasan konflik. Retno mengaku sudah berkoordinasi dengan utusan tetap Indonesia di PBB untuk menyampaikan kecaman aksi tersebut. Ini serangan terhadap tower di Nakura dan ada dua orang dua personel yang terluka dan kedua penjaga perdamaian tersebut adalah personel dari Indonesia. Nah, begitu mendapatkan informasi tersebut saya langsung menghubungi Komandan Kontingen Garuda Kolonel Kufar guna mendapatkan informasi dan konfirmasi langsung mengenai kondisi dua peacekeepers Indonesia. Sebelumnya, pemerintah Indonesia telah memulangkan 79 warga negara Indonesia dan satu warga asing dari Lebanon sejak Agustus lalu. Evakuasi berkaitan dengan eskalasi konflik yang makin memanas dilancarkan Israel. Menurut Tretto Marsudi pada 9 Oktober lalu sudah melaporkan sebanyak 14 WNI dipulangkan ke tanah air melalui jalur udara dengan melintasi Jeddah Arab Saudi dan Dubai Uni Emirat Arab. Seluruh pengungsi tiba di Bandara Internasional Sekarang Hatta pada 10 Oktober 2024. Hingga kini masih ada 85 warga Indonesia di Lebanon yang belum dievakuasi. Jadi, pertama tadi 3 gelombang 25 kemudian 27 September tambahan 40 WNI menyatakan bersedia. Nah, kemudian evakuasi terhadap 40 WNI ini yang 25 melalui udara 40 ini harus dilakukan evakuasi melalui darat karena udara sudah semakin sulit airspace sudah buka tutup maka pada saat itu kita mengambil keputusan mengevakuasi via jalur darat. Jalurnya cukup panjang Beirut, Damascus, Aman kemudian dari Aman baru terbang ke Jakarta. WNI yang sudah berhasil dievakuasi per 10 Oktober adalah 79 WNI plus 1 warga negara asing yang merupakan spouse dari WNI. Sebagai catatan KPRI Beirut data bahwa saat ini jumlah WNI di Libanon masih 85 orang mayoritas adalah WNI yang menikah dengan warga negara Libanon dan persaat ini belum ingin dievakuasi. KPRI Beirut sudah meningkatkan status menjadi siaga 1 pada 4 Agustus 2024. situasi ini seiring peningkatan eskalasi yang dinilai bisa membahayakan keselamatan warga negara Indonesia. Evakuasi WNI akan terus melakukan evakuasi melalui jalur udara secara bertahap. Tim Liputan Kopas TV